Saya membuat video pertama di channel ini pada Mei 2022. Setelah berbulan-bulan merasa galau untuk memutuskan apakah saya akan benar-benar melanjutkan membuat channel Youtube atau berhenti. Saya khawatir apa yang akan dipikirkan orang. Bagaimana kalau mereka membenci videonya dan bilang saya nggak tahu apa-apa. Siapa lo berani untuk membahas topik-topik ini? Pikiran-pikiran itu terus mengganggu. Jika kamu pernah berada di situasi di mana kamu harus memulai sesuatu, atau ketika kamu harus melakukan presentasi di depan banyak orang, pasti kamu juga pernah merasakan hal yang sama bukan? Takut dihakimi adalah ketakutan yang sering membuat kita ragu dan menghalangi kita mencapai potensi kita yang sebenarnya. Semacam mental block mungkin. Untuk memahami kenapa kita sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, kita perlu melihat kembali ke awal sejarah manusia. Kita semua tahu manusia berevolusi menjadi makhluk sosial seperti banyak hewan lainnya. Kelangsungan hidup kita bergantung pada komunitas manusia di sekitar kita, seperti suku, klan, atau kelompok masyarakat tempat kita hidup bersama. Kita berburu bersama, membangun rumah, dan saling melindungi satu sama lain. Kebersamaan inilah yang membuat kita bertahan hidup sampai hari ini. Dulu, jika kita diusir dari suku, itu hampir pasti berarti kematian. Tanpa teknologi seperti sekarang, berburu, membangun rumah, dan melindungi diri dari hewan liar, hampir mustahil dilakukan sendirian. Meskipun kini di era teknologi, kita tidak lagi perlu khawatir terhadap predator, dan kita memiliki alat dan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Tetap saja, kita tak bisa hidup sendiri. Kebutuhan untuk menjadi bagian dari kelompok akan selamanya ada. Dulu manusia takut ditinggalkan dalam cuaca dingin. Eh sekarang, kita takut diunfollow di Twitter karena sesuatu yang kita katakan. Atau kita takut dihina karena penampilan yang jelek di Instagram. Atau mendapat komentar negatif di YouTube yang mengatakan video kita membosankan. Ternyata, kebutuhan untuk diterima secara sosial tetap kuat meskipun konteksnya telah berubah. Perasaan terasing ini semakin parah dengan adanya media sosial yang menciptakan dikotomi budaya, yaitu suka dan tidak suka. Seolah hidup didasarkan pada dua hal itu saja. Sehingga kebutuhan kita untuk diakui dan diperhatikan menjadi lebih mendesak. Kamu bisa melihat berapa banyak orang yang menyukaimu di medsos. Dan angka-angka ini bisa membuat ketagihan. Sandu akan pujian orang. Akibatnya, kita mulai berhenti mengatakan apa yang sebenarnya ingin kita katakan. Dan kemudian hanya berusaha mengatakan hal-hal yang kita tahu akan mendapatkan paling banyak pujian serta like dari orang-orang. Tanpa sadar, kita memposting foto dengan tujuan tertentu dan menulis pernyataan spesifik hanya untuk mendapatkan perhatian dan pengakuan dari orang lain. Mungkin kamu pernah melihat influencer atau konten kreator favoritmu tiba-tiba berubah seolah-olah mereka tidak lagi original dan tidak autentik lagi. Mereka hanya melakukan atau mengatakan hal-hal yang mereka yakini akan disukai algoritma saja. Saya pernah membuat video tentang saat kematian Tuhan. Karena topiknya kurang ramah pengiklan menurut YouTube, video tidak berkinerja dengan baik dan bagi saya itu tidak masalah. Namun bagi sebagian konten kreator mungkin mereka menghindarinya. Tapi inilah fakta sosial yang terjadi. Orang-orang ragu untuk menyuarakan hal-hal yang tidak menguntungkan dirinya. Ibaratnya, seperti kita diberi kebebasan berbicara, tapi hanya ketika mikrofon kita dimatikan, saat mikrofon hidup, kita memilih kalimat yang sekiranya akan disukai banyak orang. Dalam perjalanan hidup saya, saat remaja, waktu itu saya selalu merasa berbeda. Saya memang punya beberapa teman dan ingin menjadi bagian dari kelompok sosial. Namun saya punya ego yang besar. Di usia itu, saya selalu berpikir mampu menaklukkan dunia, mencapai kesuksesan apapun yang saya rencanakan. Itulah kebodohan saya saat itu. Coba deh bayangkan, siapa yang mau bergaul dengan orang semacam saya ini di sekolah? Karena itu, saya merasa seperti potongan pajel, namun berasal dari kumpulan pajel yang berbeda. Saya selalu khawatir semua orang akan melihat saya sebagai orang yang aneh. Jadi, saya berusaha keras menyembunyikan ketakutan eksistensial saya, agar bisa menyesuaikan diri dan diterima oleh teman-teman. Jika kamu mendengar pengalaman ini, mungkin kamu juga pernah merasa seperti saya. Sangat khawatir tidak disukai, sehingga kamu menyembunyikan diri yang sebenarnya. Jika kamu masih merasa seperti itu, ayolah kita belajar bersama-sama di video ini. Berhentilah terlalu mempedulikan apa yang orang lain pikirkan, dan mulailah hidup dengan autentik dan tetap menjadi diri sendiri. Memang penting peduli dengan pendapat orang lain dalam batas yang tepat, namun akan terlalu menyakitkan ketika kita mengubah diri hanya untuk disukai. Kamu akan lebih menikmati hidup jika kamu memilih untuk menjadi diri sendiri. Jika ada yang menolakmu karena itu, mereka memang bukan orang yang tepat untukmu. Ini memang terdengar mudah, namun akan sangat sulit dijalankan, karena faktanya dalam interaksi sosial dibutuhkan penilaian secara adil oleh orang lain. Kalau jelek, penilailah jelek. Kalau bagus, nilailah bagus. Penilaian inilah yang membuat masyarakat kita berfungsi. Kita setuju bahwa ada hukum, dan siapapun yang melanggarnya harus diadili. Kita menyetujui prinsip-prinsip moral tertentu, dan siapapun yang melanggarnya akan dikucilkan secara sosial. Kita dinilai di tempat kerja, di sekolah, dan dalam masyarakat kita secara keseluruhan. Walaupun terdengar menyakitkan, gosip, dan komentar negatif sebenarnya membantu menjaga kebaikan kelompok sosial. Hmm, begini. Pada tahun 2014, Prof. Stanford Rob Wheeler melakukan penelitian yang mengeksplorasi hubungan antara penilaian negatif dengan keharmonisan dan fungsi sebuah kelompok. Hasil penelitian ini menemukan bahwa kelompok yang membebaskan anggotanya memberikan penilaian secara adil dan mengeluarkan anggota yang berkinerja buruk ternyata mampu mempertahankan kerjasama dan soliditas lebih baik daripada kelompok yang tidak mengizinkan melakukan hal tersebut. Ketika kita melihat seseorang dikucilkan dalam suatu kelompok, kita selalu melihatnya dari sudut pandang yang buruk. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa pengucilan memiliki peran yang penting dalam mencegah kelompok yang lemah dan rentan dari intimidasi dan eksploitasi. Pernahkah kamu berada dalam suatu kelompok untuk tugas sekolah? Kemudian kamu menyadari bahwa ada satu orang yang tidak mau melakukan apapun karena dia tahu anggota kelompok yang lain akan menutupi kekurangannya. Pasti kamu pernah dong mengalami hal ini? Coba ceritakan di kolom komentar. Terus, bagaimana perasaanmu saat itu? Sekarang bayangkan, kamu boleh mengeluarkan orang tersebut dari kelompokmu dan kemudian kamu juga boleh membicarakan kinerja orang tersebut ke kelompok lain tentang betapa buruknya dia sebagai anggota tim. Ini mungkin terdengar sangat kasar pada awalnya. Namun ternyata, ketakutan akan pengucilan justru akan membuat orang-orang ini menyadari kesalahan mereka dan memperbaiki kesalahan itu ketika dia masuk kembali ke dalam kelompok. Hal ini juga mencegah orang-orang egois mengeksploitasi anggota kelompok lain yang lebih lemah dan memungkinkan mereka untuk mencapai potensi maksimal tanpa takut dimanfaatkan. Para peneliti menyimpulkan bahwa rasa takut dikucilkan memaksa kita untuk menyesuaikan diri dengan perilaku anggota kelompok lainnya. Jadi ya, kita harus menjadi pemain tim yang baik agar kelompok berjalan dengan baik. Namun dibalik itu semua, ada sudut pandang yang berbeda. Bahwa, menjadi bagian dari kelompok tidak boleh mengorbankan individualitas kita. Kita tidak boleh terlalu takut dikucilkan sehingga kita tidak berani mengatakan hal-hal yang penting dan baik bagi kelompok karena takut dihakimi. Jangan biarkan rasa takut akan pandangan orang lain yang tumbuh bersamamu menghalangi langkahmu. Ya, memang penting untuk peduli akan keharmonisan masyarakat. Namun jika hal itu menghambat kemampuan kita mengambil keputusan untuk diri sendiri, saat itulah kita harus berhenti sejenak dan mengevaluasi. Kamu memiliki pikiran, ide, mimpi, dan tujuan sendiri. Jangan biarkan ketakutan akan tidak disukai menghentikanmu dari tujuan dan mimpimu. Seperti saya yang memiliki impian menjadi seorang YouTuber yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya tidak akan membiarkan pikiran orang lain menghalangi langkah saya. Atau misalnya, jika kita bermimpi menjadi orang kaya dan sukses, padahal hari ini untuk makan saja sulit. Akan banyak pandangan yang menghalangi impian kita tersebut, sehingga kita berhenti melangkah untuk mencapai impian kita. Ini seperti rantai yang mengikat leher kita, tidak memberikan kita ruang untuk bernafas. Kita seakan seperti gajah sirkus yang terikat dengan tali yang hanya ada dalam imajinasi kita. Ingatlah kawan, kebebasan tertinggi adalah memiliki keberanian untuk tidak disukai. Sekali lagi, kebebasan tertinggi adalah memiliki keberanian untuk tidak disukai. Itu berarti kita harus memiliki keberanian untuk tetap teguh pada keyakinan kita. Bahkan ketika kita harus berbeda dengan kebanyakan orang. Berani berdiri ketika orang lain diam, dan berani bergerak maju ketika orang lain ragu. Keberanian untuk menjadi diri sendiri, tanpa terpengaruh oleh pandangan orang lain di sekitarmu. Membangun keberanian untuk tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, bukanlah hal yang mudah. Karena secara alami, kita cenderung peduli dengan opini orang lain. Melangkah keluar dari zona nyaman ini, merupakan tantangan yang besar, karena itu melawan aluri kita. Namun kabar baiknya, jika kita sungguh-sungguh, kita akan mampu melakukannya. Hal pertama yang perlu kita sadari adalah, bahwa setiap orang, termasuk saya, juga kalian, memiliki kecemasan yang sama, yaitu takut dihakimi. Ketika kita hidup bermasyarakat, seringkali kita terlalu fokus pada kecemasan diri kita sendiri, sehingga kita merasa orang lain terus menghakimi kita. Padahal sebenarnya, banyak orang juga tenggelam dalam kecemasan mereka sendiri, sehingga tidak punya waktu untuk benar-benar memikirkan orang lain, ketika mereka mengkritik kita. Seringkali itu hanyalah cara mereka menyalurkan kecemasan mereka sendiri, bukan karena mereka benar-benar peduli tentang kita. Jadi intinya, kita tidak perlu takut akan pandangan orang lain terhadap kita. Perbedaan antara pengucilan pada manusia purba dan zaman sekarang adalah, bahwa dulu, hanya kerabat dan anggota suku yang bisa mengusir seseorang. Tetapi sekarang, dengan media sosial, siapapun bisa memberikan pendapatnya tentang kita, dan kita dipaksa untuk menerimanya. Masalahnya, kita terkadang mendapat kritikan dari orang yang sama sekali tidak mengenal kita, sehingga kritiknya memang tidak pantas kita terima. Simpelnya, kamu tidak akan membiarkan orang asing masuk ke rumahmu bukan? Karena itu akan mengganggu privasimu. Jadi tak ada alasan membiarkan mereka masuk ke pikiranmu, tempat paling pribadi dari hidupmu. Bener gak? Terus bagaimana jika yang menghakimi kita bukanlah orang asing, misalnya teman lama atau rekan komunitas kita? Dalam hal ini, kita perlu memahami bahwa resiko hidup di luar kelompok tidak seburuk dulu. Sekarang kamu memiliki alat dan sumber daya untuk berkembang di luar kelompokmu saat ini, dan bahkan bisa menemukan kelompok baru yang menerima kamu apa adanya, tanpa mencoba mengubahmu. Saya tahu, saya sudah menyebutkan banyak hal negatif tentang media sosial dalam video ini. Tetapi sebenarnya, ada juga beberapa hal positif. Dalam situasi di mana kamu mungkin tidak merasa menjadi bagian dari kelompokmu, internet menawarkanmu komunitas orang-orang dari seluruh dunia yang siap menerimamu, kamu hanya perlu mengambil sedikit waktu untuk menemukan mereka. Seperti yang ditulis oleh Lao Zi dalam Tao Te Ching, peduli tentang persetujuan orang dan kamu akan menjadi tawanan mereka. Keberanian untuk tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, adalah kunci yang membuka pintu penjara dan membebaskanmu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Masih 0 persen. Sampai jumpa di video selanjutnya.